pekerjaan dikeserikan 25 hari itu 25 pekerja dalam 60 hari lalu setelah 40 hari nah pekerjaan diselesaikan sedih hentikan selama 20 hari berarti habis dong Bang India jadi ini kemungkinan pertama nih soal yang kurang tepat nih kenapa karena kan sudah dikerjakan 40 hari lalu di kalau dihentikan 20 hari habis dong sementara di kan harus selesai 60 hari gitu kan ya gitu jadi itu yang pertama itu yang kurang tepat jadi bro juga sama berapa ya jadi option juga ini sampai deh harusnya ini kalau soal CPNS itu sampai gitu ya kalau deh itu biasanya soal ulangan SD SMP biasanya SMP sampai D itu kalau SMA udah sampai eh termasuk CPNS ya nyampe gitu ya pemilih satu diantara lima kalau ini satu di antara empat ya oke kawan-kawan jadi ini pertama ini aku soalnya kurang ini kurang sedikit gitu dihentikan ya teman-teman ya dan ternyata brah ini dia Bang Rusdi kembali memberikan komentarnya satu jam yang lalu juga maaf bukan 20 tapi 10 hari setelah empat poli pekerjaan dihentikan selama 10 hari ralat soal yang atas Oke kalau begitu ya ternyata bener kan jadi ini sudah betul setelah 40 hari tapi pekerjaan dihentikan selama 10 hari gitu kawan-kawan Oke dia ya kemudian kalau begini baru ini kemungkinan soalnya yang ini tadi ya yang benar ini gitu Oke kawan-kawan jadi gini ceritanya ya ada coba makin tulah nulis belum maka ini sudah ditulis kemudian udah ya udah 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 oke nanti jadi jauh kita bahas sebelum kesana sini dulu pertama ya udah kita hadapi dulu mereka disummen jadi semuai push solution biar apa Iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya oke kawan-kawan perlu kita ketahui jadi kalau ada soal perbandingan kayak gini jadi ada dua nanti ya kawan-kawan supaya beda bisa bisa membedakannya ada yang sudah dikerjakan ya yang sudah ada yang sudah finish ada yang baru plan rencana ya kalau yang sudah ada dikerjakan jadi proyeknya satu pekerjaan dikerjakan maka gunakan yang cara ini maki gitu ya kan ini ada peran pekerjaan sebuah pekerjaan direncanakan 25 orang dan selesai selama 60 hari Oke bagaimana sebuah pekerjaan kemudian dia dihentikan berapa hari setelah 40 hari pekerjaan dihentikan berarti kan 40 hari dikerjakan dulu tuh lah oleh ini sorry 40 hari hari ini ini sorry ini pekerjaan ini proyeknya ini sebuah pekerjaan ini orang-orang-orang ya orang-orang mana iya betul orang pateh oke oke hati-hati kawan-kawan ya harus teliti ini pekerjaan ini orang ini hari nah gitu kawan-kawan sebuah pekerjaan selesai oleh 25 orang dalam waktu 60 hari Bagaimana kalau empat sudah dikerjakan 40 hari kan gitu ya berapa orang yang dibutuhkan kan gitu nah yang ditanyakan apabila dihentikan selama 10 hari keadaan dihentikan selama 10 hari yang ini yang benarkan 10 hari berarti kan sisa 10 hari lagi ya kawan-kawan 10 hari lagi gitu berapa pekerja yang ditanyakan awas hati-hati sepatu dihentikan apa yang tanyakan tak berapa tambahan tambahannya bukan orangnya ya jadi tambahan kalau misalkan jadi 30 orang berarti berapa tambahannya ada 25 kalau misalkan jadi 40 orang berapa tambahannya 25 gitu kan kan ya Nah kawan-kawan kalau soalnya sudah ini kan sudah dikerjakan ikan sudah dikerjakan 40 hari oleh tetap 25 orang kan 25 orang kan jadi sebuah pekerjaan dikerjakan 25 orang selama 60 hari ini lalu selama sebuah pekerjaan dikerjakan 25 orang selama 40 hari ternyata ini kan pekerjaannya ini rencananya plan ini plan nih ini plan prediksinya gitu plan kemudian kalau ini sudah dikerjakan nah kalau ada soal dikerjakan maka cara yang dipakai ada cara yang mengakuih sekarang ini ya jadi kita boleh kalikan 25 ke 60 total pekerjaannya jadi kita punya total pekerjaan tot per tot per ya total pekerjaan tot ja boleh ya total pekerjaan tot ja aja lah enak ya tot ja total pekerjaan gitu ya tetap kerjanya kan dot 25 kali kan aja 60 gitu kawan-kawan berapa nih dia betul 1500 dah jadi ternyata total pekerjaan akan kita kerjakan itu 1500 sementara di sini sudah dikerjakan nih baru sebagian yaitu 40 hari oleh 25 orang berarti karena belum saat belum belum berhenti kan berarti 25 kali 40 berapa tuh iya betul 1000 berarti sisa berapa 500 nah tinggal sisa pekerjaannya itu adalah 500 lagi kawan-kawan sementara dihentikan semua sepuluh hari ya kan 500 selalu dikerjakan dihentikan semua sepuluh hari 10 hari stop berhenti nggak tahu kenapa ini nggak tahu hujan dras atau bagaimana ini jadi hentikan sepuluh hari kan sisa sepuluh hari lagi sementara total pekerjaan kita 500 ya udah 500 bagi 10 berapa iya betul 50 orang berarti yang sepuluh kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang awal nih berarti harus dikerjakan oleh 50 orang karena waktu yang tersisa tinggal 10 hari lagi kan 10 hari 10 hari lagi yang tersisa maka dikerjakan oleh seluruh 50 orang sementara pekerja yang sebelumnya 25 orang berarti tambahan pekerjanya berapa iya betul 25 kawan-kawan ya jadi kalau aku jawab A75 tapi channel sebelah bener berarti yang ini CS ya channel sebelah gitu ya gitu bangus dia jadi yang bener adalah yang D25 kan yang ditanyakan 70 tambahan pekerjanya bukan 50 tambahin 25 kayaknya bangus Dini menambahkan 25 ditambah 50 enggak ya tapi tapi nih 10 10 hari ini akan bisa dikerjakan oleh 50 orang sementara kita sudah punya kan 25 orang nah berarti 70 jadi ya tinggal kurangnya aja 50 oleh 25 jadi tambahan pekerjanya yaitu 50 orang lagi gitu bangus dia enggak ditambahin 50 tambah 25 jadi banyak itu jadi lebih cepat kalau begitu ya bagus sih begitu tapi lebih cepat tapi yang ditanyakan langsung adalah tambahan pekerja hati-hati kalau tambah pekerjaan yaudah berarti pekerjaan ini yang harusnya dikerjakan oleh 50 orang dikurangi yang sudah ada 25 jadi jawabannya adalah 25 orang begitu bangga Hansen nama-nama ini sedih mantap kalau mantap next maka kasih lagi contoh berikutnya nah berbeda dengan soal yang ini ini sepertinya sudah maka bahas di video sebelumnya silahkan kawan-kawan searching lagi kalau menemukan soal kayak gini nanti cara pengajarnya begini ya Pertama yaudah kita dihadapi duluan senyuman jadi semuifus solusin biar apa Iya betul biar inspirasi gitu konennya lagi maki tolong dong ini aku cari perbandingan gak namun dari Bang Kwertyupi sudah dibahas sebetulnya oleh maki enggak papa tapi ini untuk memudahkan kita kapan sih harus kita menggerakkan secara ini kapan harus menggerakkan secara itu nah gitu kan ya dasar rata yang seorang kontraktor pembangunan jalan tol lintas Sumatera sesuai kontrak awal pembangunan jalan tol sepanjang 18 km harus diselesaikan dalam waktu 24 hari dengan memperkerjakan lima orang berarti ada 18 km ada jalan tol ya berarti ini ada jalan tol kemudian ada waktu ada li orang-orang ya berarti ada proyek tol ada jalan tol kemudian ada apa lagi kita buat tapi aja ya kalau kata maki sarankan nanti dalam pengerjaan nggak usah buat tabe biar cepet karena buat tabe juga lumayan lama gitu ya oke di sini pakai karena untuk memudahkan konaja dan memahami apa yang maki sampaikan gitu ada tol ada orang ya orang di sini lalu ada waktu 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 kalau 88 km dia selesai oleh 15 orang selama 24 hari ini dikarenakan terjadi adendum kontrak yang mengharuskan pembangunan jalan tol diperpanjang menjadi 22 km oke nah jadi ternyata ini 22 km di sini jangan lupa sini ada kot ada barisan yang kosongkan jadi 22 km dasar menambah 25 orang pekerja asalnya 15 ditambah 25 jadi cepat puluh kan pakai untuk menyesuaikan pembangunan sebut pertanyaannya adalah mana berapa lama pembangunan jalan tol itu waktunya berarti ini nah katakanlah ini ek-eek dulu ya gitu kawan-kawan Nah kalau ini jadi ada proyek ceritanya ada proyek kan tadi seperti yang lagi katakan ada yang sedang direncanakan plan ada yang sudah selesai dikerjakan sebagian Nah kalau yang sudah dikerjakan sebagian gunakan cara yang tadi maki kalau ini kan baru direncanakan maka gunakan cara maki yang sekarang nih jadikan gini yang ditanyakan kan waktu ya sebelum ke sini berarti karena disini ada tiga pariabel maka dengan harus dengan sangat ini dengan sangat harus kawan-kawan harus membuat menyamakan pariabel ini nah kalau sudah seperti ini maka nanti kawan-kawan buat sama dulu nih pariabel yang yang tengah ini ini membelas orang ini bagaimana kalau si 840 orang ini 40 orang ini menyelesaikan jalan tol selama sebanyak 18 ya 18 hari eh sorry sorry Iya betul 18 kilometer kilometer ya 18 kilometer maka berapa waktu yang diperlukan kan gitu ya Nah biar apa biar nanti bisa dicoret kalau yang sama kan jadi kita punya persamaan yang yang pertama yaitu 18-15-24 18 kilometer oleh 40 orang selesai berapa hari kan gitu ya karena ini sudah sama ini sudah sama nah berarti tinggal ini eh kita fokus ke sini kita perhatikan untuk perjakan soal ini karena disini ada perbandingan campuran nanti ada perbandingan senilai yang kita pakai ataupun perbandingan berbalik nilai kita lihat 18 kilometer dikerjakan oleh 15 orang selama 24 hari nah sekarang 18 kilometer tetap ya dikerjakan oleh 40 orang nah 15 jadi 40 bertambah atau berkurang ya betul bertambah ya kalau misalkan 18 kilometer selesai 24 hari oleh 15 orang kira-kira 18 kilometer dikerjakan oleh 40 orang semakin lama atau semakin sebentar semakin cepat gitu Iya betul semakin cepat otomatis dong si ek ini besar atau kecil ya dari 24 Iya betul kecil ya ke sini bertambah sementara ke sini menurun ke sini turun ya ini naik ternyata ya bertambah gitu maksudnya kalau seperti ini maka nanti gunakan perbandingan berbalik nilai jadi 15 per 40 harus sama dengan dibalik harusnya 24 per ek ya atas per bawah atas per bawah harusnya kalau senilai kalau berbalik nilai dibalik ek per 24 nah tinggal kali silang jadi si eknya itu adalah 15 kali 24 ini terbang ke sini per 40 sama dengan ek kalau membagi kayak gini nggak usah dikalikan lama itu ya kita tinggal cari kelipatannya 15 kan kelipatan 5 40 juga kelipatan 5 40 bagi 5 8 11 bagi 5 3 oke 24 bagi 8 kan bisa 3 tuh jadi berapa ini tinggal 39 oh ternyata eknya 9 jadi ternyata kalau 18 km dikerjakan oleh 40 orang 40 orang maka dia akan selesai oleh semuanya selama sembilan hari lebih cepat kan Nah sekarang kita perhatikan baris kedua dan ketiga ini baris kedua dan ketiga kan ini baris ke satu kita punya lagi bilangan nih 18 49 yang yang bawah 22 40 ye nampak bukan sudah sama cari cari aja nah oke gitu ya 80 18 km itu selesai dalam waktu sembilan hari 22 km selesai dalam waktu berapa hari kan gitu nah pertanyaannya Nah kalau begini ternyata lihat 18 jadi domat bertambah atau berkurang iya betul bertambah kira-kira kalau 18 kilometer selesai oleh sembilan orang eh sorry sembilan hari kan kalau 22 km selesai berapa hari semakin lama semakin cepat iya lama ya betul nambah juga kesini nah kalau nambah juga berarti nanti gunakan perbandingan senilai gimana perbandingan senilai jadi 18 per 22 sama dengan 9 per y kali silang 18 kali y berarti soret ya 18 y sama dengan 9 per kali 22 nah karena kita butuh y berarti coret aja lianya ke sini pindahin ke bawah I'm sorry ini sudah mepetnya nah bagi 18 berarti gitu cara membagi ini jangan langsung dibagi kayak kata maki ya coret aja kelipatannya kan sepatan 9 8 bagi 9 kan bisa 2 22 bagi 2 kan 11 nah gitu ternyata selesai dalam waktu 11 hari berarti ada yang diopsi ada ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang A atau kalau senilai bisa juga kayak gini kawan-kawannya kalau sini 5 18 bagi 9 dapat berapa 2 maka 22 bagi berarti ini adalah berapa kali 2 supaya hasilnya 22 gitu Oh 11 gitu ya atau 22 bagi 2 11 gitu kan kan ya kalau senilai bisa kayak gitu juga jadi banyak jalan menuju Roma gitu ya Nah begitu kan kan ya intinya jadi kalau ada sebuah proyek yang baru dicarakan gunakan cara yang ini baik senilai maupun berbatik nilai maupun campuran yaitu senilai dan berbatik nilai tapi kalau yang sudah dikerjakan gunakan cara yang tadi ya sekalikan aja boleh begitu